Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar melaunching pelayaran perdana Prahusandek yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan budaya Sulawesi Barat. Selain melaunching, Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar bersama rombongan juga melakukan pelayaran perdana Prahusandek dari pelabuhan Lanal Mamuju menuju pelabuhan TPI Kasiwa Mamuju. Launching Sandek ini diharapkan dapat mengangkat pariwisata melalui lomba Sandek Kres yang biasanya dilaksanakan tiap tahun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Namun, lantaran pandemi COVID-19, lomba Prahusandek tidak dapat diselenggarakan. Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar menyampaikan, Prahusandek merupakan salah satu kapal yang sangat tangguh di tengah lautan dan mencerminkan filosofi orang Mandar yang gagah berani mengarungi samudera. Untuk itu, Prahusandek perlu dilestarikan karena jika tidak akan punah. Kita langsung hari ini untuk perlihatkan kepada masyarakat bahwa Sandek Kresilman ternyata di tangguh ya, di sebagi, 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 di sebagi. Diketahui Prahusandek saat ini mulai punah di kalangan nelayan, sedangkan Prahusandek merupakan salah satu ikon Sulawesi Barat yang menonjol di Kancaman Canegara. Sandek bahkan dinilai sebagai perahu tercepat di seluruh dunia. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AY News, melaporkan.